Wika saling meladeni beberapa komentar nyinyir netizen yang mampir di unggahan Instagramnya belum lama ini. Mulanya Wika tampak membagikan video aksi panggungnya. Dalam video, ia terlihat asyik berjoget sambil membawakan lagu, Alololo Sayang. Wika juga sempat bercanda dengan salah seorang penonton di tengah aksi panggungnya. Suasana pun tampak seru dan para penonton sangat menikmati aksi panggung Wika. Alololo Gabahayatea tulis Wika sebagai keterangan unggahannya. Sayangnya unggahan Wika ini tak melulu disukai. Sejumlah netter justru terang-terangan menuliskan komentar julidnya untuk Wika. Salah satunya yang mengundang perhatian Wika adalah komentar yang membanding-bandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Benar kata King Nasar kalau Lesti penyanyi dangdut wanita terbaik. Selain suaranya bagus dan menggelegar namun pakaiannya juga tertutup dan gak perlu goyang untuk terlihat elegan dan disukai banyak orang, ujar netizen. Tak tinggal diam, Wika yang melihat komentar tersebut langsung memberikan balasan menohok. Mas gak pernah nonton Agnes Moya WKWKWK, sahut Wika. Namun sayang, jawaban Wika itu malah semakin membuat dirinya dicibir. Ia disebut tak seharusnya membandingkan dirinya sendiri dengan penyanyi sekelas Agnes Moll. Lah beda mbak. Agnes bukan penyanyi dangdut, kata warganet. Kenapa? Embe kalau penyanyi dangdut kenapa? Norak lo nyinyir aja. Penyanyi dangdut juga pada kaya-kaya. Situ udah menghasilkan apa dari modal nyinyir? Balas Wika lagi. Wika pun menantang paraneter yang telah mencibirnya itu. Ia menyindir setidaknya paraneter tersebut menggunakan akun asli jika memang berani menghina dirinya. Minimal jangan pakai VKC silah. Ketemuan aja yuk mbro langsung, pungkasnya. Sebelumnya, penyanyi dangdut Dewi Persik kembali bersoalan dengan fans Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Kini, janda Anggawijaya itu mengamuk disebut lebih miskin dari Lesti Kejora. DP memang kerap dibanding-bandingkan dengan istri Rizki Bilar. Ini akibat pendapatnya tentang kasus KDRT Lesti dan Rizki Bilar beberapa waktu lalu. Dia sampai diserang para penggemar Lesti dan Bilar yang biasa disebut Leslar. Dalam acara pagi-pagi ambiar. DP pun meluapkan emosinya terkait cibiran warganet. Dewi Persik tak terima disebut lebih miskin dari Lesti Kejora. DP pun menantang para Leslar yang bisa mengetahui soal honor para penyanyi. Gue mau tanya. Lu ngomongin masalah badget emang lu bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis-artis hah laler-laler. Jelasnya. DP menegaskan bahwa sebenarnya, tak ada penyanyi yang ingin dinomor satukan, apalagi dibanding-bandingkan. Gue tanya gitu loh, gak usah ngomongin masalah badget. Kita itu juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor satu, gak ada kayak begitu, tegasnya.